Di Bandrol mulai 177 juta, simak keistimewaan stesen wagon Baojun Valley. Baojun selaku anak usaha Saik Gemuling SGMW, merilis mobil baru di Cina. Perusahaan patungan ini memperkenalkan stesen wagon Kompak Valley pada Maret kemarin. Setelah itu meluncurkan versi massal berbanderol murah mulai 79.800 yuan Cina atau 177 juta rupiah. Kalau dilihat dari bentuk, tampilan muka mirip seri RS. Sungguh menawan dengan tatanan depan sporty, tapi harga jual di sana tergolong murah. Berikut banderol tiap varian. Baojun Valley Mogen Valley, 79.800 yuan Cina, 177 jutaan. Baojun Valley Yili, 92.800 yuan Cina, 206 jutaan. Baojun Valley Dali Sky, 99.800 yuan Cina, 222 jutaan. Baojun Valley Nangku Fansing, 105.800 yuan Cina, 235 jutaan. Mengusung strategi pemasaran dengan nomenklatur anyar. Baojun berambisi ingin lebih memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga dan pengguna yang berorientasi bisnis di sejumlah kawasan Asia. Baojun Valley Grace merupakan kendaraan yang sama persis, saat memulai debutnya pada Juli tahun 2020 sebagai Baojun R.C. 5W. Tetapi tiba-tiba dihentikan karena kemelut masalah pemasaran. Dengan demikian, Vali menjadi model generasi terbaru pertama Baojun yang tidak menggunakan lencana alfanumeri. Jelas menyimpang dari strategi yang ditetapkan oleh merek pada 2019 di jajaran model barunya. Selain penamaan kian menarik, SGMW hendak meningkatkan penguasaan pasar. Yaitu lewat rancangan tubuh menawan dan kenyamanan sebagai nilai jual di segmen stasiun wagon kompak di Cina. Bahasa desain interstellar geometri modern, Vali tidak hanya menawarkan ruang penumpang dan kargo terbesar di kategorinya, tetapi juga dilengkapi dengan rak atap yang memberikan kapasitas tambahan. Konsumen di sana semakin leluasa jika harus membawa barang tambahan untuk bertamasya atau bertualang bersama keluarga. Dari ukuran, ia memiliki panjang 4685 mm, lebar 1806 mm, tinggi 1485 mm dan jarak sumbu roda 2700 mm. Saat baris kedua direbahkan, ia memiliki kapasitas kargo tambahan hingga 1620 liter. Lantas kalau dipandang dari segi gaya, Bao Jun Vali mempertahankan bahasa desain interstellar geometri modern. Mereka menggabungkan tampilan futuristik dengan fungsionalitas praktis. Lihatlah raut muka menawan dengan pahatan sporty. Rumah lampu utama berada di bagian bawah, kisi-kisi gaya trapezium terbalik. Lalu garis LED membentang di atas grill. Selain mempermanis visual, kesan premium begitu mencuat. Ia datang dengan lebih banyak opsi penyesuaian. Termasuk peningkatan desain dan rak atap yang indah. Pabrikan mempromosikan semangat keluarga gaya hidup aktif. Selanjutnya urusan performa mekanikal pacu. Tidak seperti pendahulunya yang dilengkapi dengan mesin naturali aspiratif. Bao Jun Vali mengusung enjin 1,5 liter turbo charget bikinan SGMW. Resultan pembakaran 4 piston menghasilkan 145 HP, 147 HP, dan torsi 184 pound-fit, 250 Nm. Keluaran tenaga mirip dari milik Wuling Almas. Kemudian penyaluran menggunakan opsi transmisi manual 6 percepatan di varian bawah. Pilihan lain berupa transmisi otomatis CVT8 rasio gigi yang telah diprogram lebih baik di strata atas. DNA Teknologi Cerdas Ia dirancang memiliki DNA Teknologi Cerdas ala Bao Jun. Sistem kendaraan sanggup mengintegrasikan konektivitas seluler dengan fitur di dalam mobil. Perangkat canggih ini mencakup cell phone remote control. Memungkinkan pengguna melakukan ragam pengaturan dalam genggaman. Konsumen juga dapat menikmati perintah suara secara tepat dan cepat. Infotainment yang disesuaikan dan bahkan car home connectivity. Hebatnya lagi, Vali mengantongi lima sistem safety. Selah satunya anti-collision warning serta otomatik emergency braking. Unit anyar sekarang tersedia di seluruh jaringan dealer di Tiongkok dengan empat trim level, Mogen Vali, Yili Rans, Dali Sky dan Nangku Vansi. Itulah gambaran industri otomotif di sana. Walau memiliki segudang perangkat canggih, Mobil wagon nyatanya berbanderol miring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!